Mendesain kamar anak perempuan tentu berbeda dengan mendesain kamar anak laki-laki. Hal itu dikarenakan biasanya kamar anak laki-laki lebih simpel. Sedangkan kamar anak perempuan menggunakan aksen warna yang colorful. Penggunaan warna yang colorful juga digunakan pada kamar anak berikut. Untuk memfasilitasi dua anak perempuan yang jarak umurnya tidak berjauhan, maka sang pemilik rumah mendesain sebuah ruangan menjadi dua buah kamar dengan kesan yang berbeda. Pada kamar anak pertama, dinding diberi cat berwarna dominan pink atau merah muda. Sedangkan pada tempat tidur, menggunakan aksen warna yang sama, namun terkesan simpel dengan headboard dan nakas yang senada. Untuk memberi kesan alami, penerangan menggunakan lampu berbentuk matahari, serta lantai menggunakan parket kayu. Penggunaan keramik berwarna merah, kuning, hijau pada area pintu masuk membuat aksen pelangi di lantai. Menarik bukan? Pada sisi lainnya, meja belajar didesain menggunakan warna pink yang selaras dengan dinding. Meja tersebut dipadukan dengan lemari atau rak yang berisi buku, koleksi foto, dan beberapa piala yang dapat meningkatkan semangat belajar anak. Desain kamar anak kedua diberi warna yang berbeda. Pada kamar ini terlihat jelas bahwa penghuni kamar merupakan penggemar karakter kartun Winnie the Pooh yang menghiasi area tempat tidur. Warna oranye khas beruang madu ini dominan digunakan pada cat dinding, lemari pakaian, dan tentunya meja belajar. Selain warna dinding yang dijadikan sebagai pembeda antar kamar, desain langit-langit juga sedikit diberi sentuhan berbeda. Pergola kayu yang biasa digunakan pada area luar rumah, kini digunakan pada langit-langit kamar. Tidak hanya memberi kesan alami, hal tersebut juga bertujuan agar kesan atap tidak terlalu tinggi. Kesan alami pada kamar tidur diperkuat dengan menempatkan lampu berbentuk matahari pada pergola kayu. Karena dua kamar yang terletak pada satu ruangan, maka kamar mandi pada ruangan ini digunakan untuk bersama. Desainnya yang unik dan colorful membuat nuansa kamar mandi yang biasanya dingin dan lembab tidak terlihat pada kamar mandi anak ini. Yang unik pada area ini adalah warna dan bahan pada dinding serta lantai. Keramik yang digunakan berupa keramik bekas proyek yang dipilih dan digunakan kembali. Motif pada dinding yang berwarna-warni merupakan penyiasatan keramik rius yang berbeda-beda bentuk dan warna. Desain kamar anak perempuan dengan menggunakan warna yang ceria juga diterapkan pada sebuah rumah di daerah alam sutra. Kamar anak pertama menggunakan warna pink namun lebih soft dengan paduan warna putih. Warna pink memang identik dengan warna feminim karena memberi nuansa romantik. Selain itu, tempat tidur yang berukuran besar membuat si anak akan merasa bagaikan tidur diranjang seorang putri. Untuk kamar anak kedua, warna yang digunakan adalah warna ungu muda dengan paduan putih. Warna ungu muda memberikan nuansa ketenangan pada ruangan. Agar lebih hidup, aksen tirai dan gorden dipadukan dengan warna senada sehingga menambah kesan girly pada ruangan ini. Apalagi, taman buatan pada area serambi atau balkon menambah kesan unik dan alami. Dengan adanya ayunan pada pohon buatan serta jembatan yang melintasi aliran batu tabur, membuat kesan taman berada di dalam kamar. Walaupun kamar kedua anak ini berbeda ruang, namun untuk kamar mandi digunakan bersama. Desain skywalk yang memberi akses masuk cahaya matahari serta langit buatan membentuk pola awan memberi ambience ruang terbuka yang menarik. Penempatan kamar tidur pribadi, selain bertujuan melatih keberanian dan kemandirian pada anak, juga berperan sebagai tempat ungkapan personalisasi anak. Oleh sebab itu, sebaiknya libatkan anak dalam menentukan tema desain kamar. Desain kamar sebaiknya tidak terlalu girly atau kekanakan, sehingga dapat digunakan hingga remaja atau dewasa. Semoga terinspirasi!